Misteri Sejarah Kerajaan Majapahit dan Islam Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan besar di Indonesia pada zaman yang telah lampau Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 Yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk Dan pada masa itu kekuasaan dan kebesaran kerajaan Majapahit sangat luas Namun bagaimana kaitannya dengan Islam? Kita akan melihat beberapa sejarah pada video ini Kerajaan Islam Kerajaan ini memiliki pengaruh di seluruh Nusantara Bahkan terhadap negara-negara tetangganya di Asia Tenggara Banyak yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha Tetapi ada yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan Islam Dan dari sini muncul misteri mengenai kerajaan Majapahit ini Ada sebuah bukti yaitu ditemukannya sebuah koin emas yang diduga berasal dari zaman kerajaan Majapahit Yang bertuliskan dua buah kalimat sahadat yang artinya adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Dan ada juga di dalam Al-Quran yang kebetulan dicocokkan kepada kerajaan Majapahit ini Dan ayatnya juga bertulis Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit Dan jika dilihat bahwa di Indonesia ada buah yang juga rasanya pahit yaitu buah Maja Dan buah Maja tersebut terkenal akan pahitnya Dan pada lambang Majapahit yang berupa delapan sinar matahari juga terdapat beberapa tulisan Arab Yaitu sifat, asma, ma'rifat, adam, muhammad, Allah, tauhid, dan zat Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit tersebut Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini Maka dapat dilihat pada logo Universitas Gajah Mada di Yogyakarta Atau dapat pula dilihat pada logo yang digunakan oleh Muhammadiyah Mengenai simpang siurnya Majapahit adalah Islam Mahuan yang juga seorang muslim dan penerjemah laksamana Cheng Ho Mengunjungi Majapahit setelah mengalami kemundurannya pada 1413 Dan dalam laporannya, Ying Yai Seng Lan atau survei menyeluruh daratan-daratan samudera Dia menyebutkan di Majapahit terdapat tiga golongan penduduk yang salah satunya penduduk muslim Mereka adalah sodagar yang datang dari berbagai kerajaan di barat Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mungkinkah Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Islam Atau kesultanan Islam karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Islam Menurut data Jawa kuno, Majapahit ini banyak berorientasi kepada sumber pararaton Negara Kartagama dan Prasasti-Prasasti Yang kemudian, ketiga data tersebut menunjukkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu Sehingga, apakah kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan Islam, Hindu ataukah Buddha? Penelitian masih terus dilakukan mengenai misteri Majapahit ini Sultan Iskandar Shah Sultan Iskandar Shah merupakan Raja Malaka yang berasal dari seorang pangeran kerajaan Majapahit Yang menyelamatkan diri setelah kerajaan Majapahit dikalahkan dalam perang Pengukuhan seorang pelarian dari kerajaan Majapahit yang bernama Paramisora atau Paramesuara Adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Sanskerta Parama berarti paling berkuasa Dan Iswara berarti raja Yang artinya, Paramesuara juga merupakan nama lain untuk Siwa Yang salah satu dewa utama dalam agama Hindu Sultan Muhammad Shah ini adalah raja ketiga dari Kesultanan Melaka Dia juga dikenal dengan sebutan Raja Tengah atau Radin Tengah Pada awalnya, dia mengambil gelar Sri Maharaja Tetapi kemudian, dia meluk agama Islam Kemungkinan karena perkawinannya dengan perempuan Tamil Muslim Sebagai raja di Malaka, dengan gelar Sultan Iskandar Shah Sekitar 1405 sampai 1445 Dilakukan karena pada saat itu kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam Setelah berjalan beberapa saat, kerajaan ini juga mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur perdagangan di kerajaan Malaka Agar perdagangan berjalan lancar Dan kerajaan ini mengalami keruntuhannya setelah Malaka dikuasai oleh Portugis Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Dengan demikian, kekuasaan politik kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang dari satu abad Sehingga dapat dikatakan bahwa kerajaan Malaka memiliki hubungan dengan Majapahit Majapahit dan Islam Islam telah hadir di Nusantara sejak zaman dahulu Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad membawa Islam sekitar abad ke-5 Dan Majapahit terkenal pada abad ke-14 Islam sendiri mampu berkembang dengan pesat pada sebuah kerajaan besar yang meritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha Bukti paling terkenal tentang keberadaan Islam yang sudah ada sejak zaman Majapahit Adalah penemuan kompleks makam kuno Troloyo di Mojokerto Makam tersebut berada dekat dengan lokasi ibu kota Majapahit Dan makam ini buktikan bahwa pada masa yang muruk telah ada anggota kerajaan yang sudah memeluk Islam Dan hal ini didasarkan pada lokasi makam yang dekat dengan ibu kota Menandakan bahwa tidak sembarangan orang dapat dimakamkan di sana Makam di Troloyo berangka tahun 1376 Dimana tahun tersebut masuk ke dalam masa pemerintahan hayam muruk seperti yang sudah disinggung sebelumnya Makam ini berada dekat pusat ibu kota Majapahit Yaitu Trawulan Sehingga makam ini memberikan kesan bahwa sebagian bangsawan Majapahit telah memeluk Islam Dan hal ini menjadi bukti bahwa pada masa itu toleransi beragama telah dilakukan dengan baik Dengan diizinkannya Islam berkembang bahkan di kalangan istana di sana Berkembangnya Islam ini tidak lepas dari jasa ulama besar yang telah berdakwa pada zaman Majapahit Khususnya Sejumadil Kubro dan Maulana Malik Ibrahim Islam semakin menguat dan di sisi lain Majapahit semakin melemah Dan runtuhnya Majapahit tidak serta-merta karena berjainya Islam Namun dari internal Majapahit sendiri sudah bermasalah Diawali sejak Perang Paregrek dan diikuti dengan Perang-Perang Saudara demi tahta tertinggi Akibatnya banyak daerah yang melepaskan dirinya Di sisi lain seorang pangeran Majapahit yang bernama Raden Fatah Kembali ke Banjapahit dengan maksud berontak demi mengubah Majapahit menjadi kerajaan yang bercorak Islam Raden Fatah sendiri menghimpun kekuatan di daerah pesisir dan menyerang Majapahit Tentunya karena tidak pernah menduga bahwa Demak akan memberontak Pihak istana pun tidak mempersiapkan apapun dan Majapahit pun jatuh ke tangan Islam Dan berdirilah sebuah kerajaan baru yang disebut dengan Kesultanan Demak Rakyatnya adalah kaum minoritas di Majapahit yang sudah lama terjalin interaksi dengan kaum Hindu-Buddha saat itu Namun lama-kelamaan kaum minoritas tersebut berhasil menghimpun kekuatan dan mengislamkan Majapahit Kaligus menjadi kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa Mungkin itu dulu beberapa kisah mengenai kerajaan Majapahit dan Islam Akan sangat menarik untuk dibahas lebih lengkap pada beberapa video mendatang Dan berbicara tentang Majapahit tentunya perlu diadakan penelitian lebih lanjut Untuk melihat dan menyebabkan misteri yang terkandung di dalam kerajaan Majapahit ini Mungkin itu dulu pembahasan kita bagaimana berumur tambahan Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menonton video selanjutnya Jangan lupa tombol subscribe dan klik ikan lonceng yang berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton ke akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton